Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di kota Jayapura, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Yang bersangkutan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Kabar penangkapan ini dibenarkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Petrus Bala. Menurutnya, Lukas NMB dijemput di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Iya benar, beliau sudah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi, ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat ini, Lukas NMB telah diamankan di Mako Brimo, Papua untuk selanjutnya akan dibawa ke Jakarta diketahui. KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB bersama Direktur PT Tabibangun Papua, TBP, Rijatono Laka, RL, sebagai tersangka kasus dugaan swap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Tersangka RL diduga menyerahkan uang kepada Lukas NMB dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Provinsi Papua, yakni proyek multi-years peningkatan Jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kemudian proyek multi-years, Rehab Sarana dan Prasarana Penunjang Paut Integrasi dengan nilai 13,3 miliar rupiah dan proyek multi-years penataan lingkungan venue menembak outdoor aori dengan nilai proyek 12,9 miliar rupiah. KPK menduga Lukas NMB telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengembangkan lebih lanjut soal penerimaan gratifikasi tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik juga telah menahan tersangka RL selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.